Oke teman-teman semua selamat datang di channel JK YouTube Di video pertama ini saya akan berbagi tutorial dengan judul Cara mirroring HP Android ke STB B860H V5 versi Route Unlock Kali ini saya akan mencoba mirroring HP ke STB yang sudah di Route Unlock Dengan salah satu firmware yaitu firmware ROG Gen 4 Karena banyak teman-teman yang sudah mengikuti tutorial dari Youtube tentang mirroring Tetapi belum berhasil juga Untuk itu disini saya akan coba berbagi cara mirroring HP ke STB yang sudah di Route Unlock Tanpa berlama-lama mari kita mulai saja tutorialnya Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita lihat jaringan internet dan akun yang ada di STB Kita klik pengaturan yang ada di sebelah pojok kanan atas Kita lihat jaringan internetnya Kita lihat akunnya Jangan sampai lupa Nanti kita samakan jaringan internet dan akunnya Dengan yang ada di HP Langkah selanjutnya Kita buka HP kita Terus kita ke Play Store Kita cari aplikasi Google Home Kita install Kita tunggu sampai terinstall Kurang lebih memakan waktu cuma 1-2 menit Lumayan lama Sudah 74% Sebentar lagi selesai Setelah kita download Google Home nya Terus kita buka Oke sekarang kita buka Google Home nya Sudah kebuka Kita klik mulai Kita lihat akun yang tadi ada di STB Kita samakan dengan yang ada di HP Oke kita klik akunnya Kita klik OK Kita klik berikutnya Kita klik lagi berikutnya Izinkan saat aplikasi digunakan Oke Aktifkan Bluetooth Izinkan Sedang mencari perangkat Oke kita klik lain kali Oh ternyata tidak ke detect Sekarang kita cari masalahnya ada di mana Nah coba kita buka STB Kita lihat di setelannya Jaringan sudah sama Akunnya sudah sama Coba lihat kita ke aplikasi Kita lihat semua aplikasi Oke kita scroll ke bawah Kita cari yang namanya Oh mana Chromecast build Oh tampilkan aplikasi sistem Oke Nah ini Chromecast build in Coba kita klik Kita uninstall pembaruan Kita klik OK Terus kita kembali lagi Oke Kita kembali ke sini Kita coba lihat di HP kita Kita buka lagi Google Home nya Oke Apakah ke detect Oke mudah-mudahan ke detect Gak ke detect juga Kita coba Akunnya Sudah sama Oh Ini baru ke detect ternyata Kita klik ROG 5 3 Kita klik Ah Sudah ini buat volumenya Itu 20% Kita naikkan Coba Kita klik Transmisikan Layar Ini layar Transmisi Oh Sudah tampil di STB ya Kita coba Buka aplikasi Yang ada di HP Salah satu Ini kita coba Buka Go Live TV Oh Sudah tampil ternyata Teman-teman Ternyata Tutorannya berhasil Dengan kita Uninstall Pembaruan di Chromecast Build-in Kita coba Buka Salah satunya Di Mana ya Spot Kita coba Kita coba Oh Ternyata Tampil ya Tampil Oke Kita lihat Sama Ya kan Oke Demikianlah Tutorial Dari Saya Jk Youtube Klik Like Subscribe Comment Tulis di kolom Komentar Upload video Apalagi Yang Kira-kira Berguna Buat teman-teman Sekian dari saya Terima kasih Juga Meng Apa ya Meng Meng Meng